Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel Yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat Karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah Selamat menonton Sahabat, memperpendek waktu tempuh dalam perjalanan Jalanan memang menjadikan segala sesuatunya menjadi menyenangkan Tidak melelahkan, termasuk mengirit biaya, bensin dan jajan keperluan cemilan di jalan Sahabatku, ini yang terjadi jika berkendara melalui jalan tol terpanjang di Jawa saat ini Diperlukan ekstra konsentrasi hati-hati apalagi Jika pertama kali melalui jalan tol Cipali Ya dong? Ya sahabat, bercerita tentang jalan tol terpanjang ini Tidak lepas dari cerita jalan Pantura yang sebelumnya kita biasa gunakan Setelah dioperasikannya, jalan tol Cipali tersebut Sekarang jalur jalan Raya Pantura ini selalu lengang Tidak seperti dulu lagi Namun sahabat, di satu sisi takkan bisa dipungkiri Bahwa jalur jalan Raya Pantura ini memiliki cerita khas unik melegenda Apakah gerangan sahabat? Mari kita simak bersama tayangannya sampai selesai Ceki.gaze Jalan Raya Pantura ini memiliki cerita khasun Sobat Karedok, dimanapun kalian berada Bagi pengguna jalan Raya di jalur Pantai Utara ini Pasti tidak akan asing lagi Dimana jalur jalan Raya ini Merupakan jalur jalan yang membentang berdampingan dengan Pantai Utara Apalagi bagi pemudik yang memang sering melewatinya Iya dong? Jalan Raya Pantai Utara Jalur Jalan Pantai Utara atau Jalur Pantura Adalah ruas jalan yang berada sejajar dengan garis pantai di bagian utara Pulau Jawa Dan merupakan jalur jalan strategis bagi kelancaran roda perekonomian Juga sebagai jalur jalan lintas provinsi yang menghubungkan kota-kota di empat provinsi Yakni, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Mulai dari kota Merak, Provinsi Banten, hingga kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Sepanjang total 1161,47 km Cukup lumayan jauh bukan? Terima kasih telah menonton! Sahabat Karedok dimanapun kamu berada Kadis LH Jawa Barat Prima Mayaning Tias Mengatakan jumlah hutan mangrove di wilayah Pantura Jawa Barat mencapai 43.000 hektare Walaupun dari luasan ini, mayoritas kondisinya sudah rusak Dan, bisa menyebabkan ancaman abrasi ke sejumlah wilayah Akan tetapi, banyaknya kawasan hutan mangrove di sepanjang jalur Pantura ini Sudah sangat banyak memberikan manfaat yang besar Khususnya bagi warga di sepanjang ruasnya, ya dong? Melintas di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa Pantura, Pemandangan Pantai, dan Laut Lepas Tak akan pernah habis terlihat sejauh mata memandang Demikian pula saat melintas di sepanjang jalan Gresik Lamongan, Tuban Yang melintas di jalur Paciran Tapi jangan khawatir bukan hanya pemandangan pantai lepas saja yang ada Di sepanjang jalur ini juga, banyak tempat makan yang menyuguhkan kehasan kuliner Pantura Nah ini dia yang bakal kita bidik sahabat Selain ini, lagi mau lepasin radaan dan jumlahnya tetapi itu walaupun harganya Nantinya sudah saya lepasin ikatannya Ini mau dimasak pakai bumbu bala Bawang putih, bawang vera, tomat Sudah saya dihasilkan kembang kecil Nah ini untuk penelusuran Bawang putih, tanpa lupa Pasang minyak wak Pasang kamera Bumbu nya tak berpikir masalah Dan sudah kecil Yang sudah terlihat Tapi Tangan ini sudah panas Tapi Ya Betul memang memang betul Sahabat Kalian pasti sudah banyak mendengar kepiting rajungan Pantura Yes Sahabat Rajungan ini Khususnya bagi nelayan Dan umumnya bagi warga sekitar Bukan hanya menambahkan pendapatan saja dong Akan tetapi Di sepanjang jalur inilah jutaan Bahkan miliaran kepiting rajungan sudah dikonsumsi siapa saja yang melintasinya Pasti itu Ini sudah matang pas Sahabat Sahabat karedok Dimanapun kalian Beredong Ups Berada Maksudnya gini bro Seiring dengan perkembangan zaman Banyak tumbuhnya areal industri di sepanjang pantai utara ini Membuat areal hutan mangrove Setiap tahunnya terus berkurang Kondisi ini Membuat sejumlah ekosistem yang menjadikan wilayah tersebut Sebagai tempat hidupnya Memaksanya melakukan migrasi Atau memilih tempat lain Nah Dengan kondisi tersebut Sangat perlu sekali adanya perhatian Untuk kembali melakukan penghijauan Ngerti gak? Ngerti kan? Terima kasih telah menonton! Sahabat Itulah seputar tayangan karedok lenca kali ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan Jika dirasa tayangannya bermanfaat Karena indahnya berbagi Lebih indah daripada menggibah Sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya Dadah sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!